Kapal pesiar akan berlayar. Para turis berkumpul di dermaga. Dan ini pahlawan super kita. Penumpang, semuanya naik. Oh, ayo cepat. Sudahlah, tenang saja. Iya, aku akan lakukan perjalanan. Apa? Berenang. Oh, tidak. Aku tidak bisa berenang. Dengan pelampung lebah ini aku tidak akan takut. Tabung popitnya berputar. Lipat menjadi lingkaran. Potong kertas busa jadi strip. Buat bola dari modeliat. Gambar wajah lucu. Tambah sayap dan antena. Di belakangnya penyengat. Berenang dengan pelampung mudah dan nyaman. Sekarang aku bisa berenang dengan semua orang. Chloe pergi untuk ganti pakaian renang. Hari! Nice! Wow! Ada lebah! Gadis itu suka pelampungnya. Kenapa tidak membuatnya bahagia? Ini dia, sayang. Wow! Gadis kecil itu dengan senang bermain air. Chloe sudah berbuat baik. Ambil sedotan. Tutup ujungnya dengan setrika. Kita punya topi. Tabir surya dan lotion tanning. Gunting cetakannya. Kertas timah. Jaga tanning yang aman. Chloe pergi ke pantai untuk berjemur. Cuaca yang bagus. Aku akan bersantai di kursi panjang ini. Wow! Bagus! Tapi oleskan tabir surya dulu. Beristirahatlah. Gunakan payung. Matahari sangat terik. Dia imut sekali. Aku mau warna kulit terbaik. Kertas timah memantulkan sinar langsung ke wajahnya. Hiu! Ini panas. Chloe! Chloe! Bangun! Apa Ladybug jadi putri duyung? Itu patah Morgana atau kenyataan? Aku kena sengatan matahari. Ladybug sudah siap untuk berubah. Kita lepas kostumnya. Ini sangat menarik. Rencana mu apa? Kosongkan isi kotak pensil. Kita tidak butuh resletingnya. Kain payet. Tandai polanya dengan kapur. Siapkan mesin jahit. Dan mulai bekerja. Ekor mengkilap dan bersisik. Amazing! Lipat siripnya. Selesai. Atasan berkilau. Dan termasuk kalung kerang. Wow! Buatlah topeng. Tampilannya sudah lengkap. Apa pahlawan super kita berubah jadi putri duyung? Ladybug bermain dengan teman-temannya di dasar laut. Oper bolanya padaku. Kepetrik dulu. Ada apa ribut-ribut? Coba bersenang-senang? Tidak dalam pengawasan. Tidak ada lagi pai pasir untukmu. Tidak. Aku sudah bekerja keras. Kamu tidak asik. Aku tidak asik. Keasikan ada pada kehancuran. Aku takut. Ayo sembunyi. Ada berandal. Tidak dalam pengawasanku. Akanku beri pelajaran. Aku sangat takut. Rasakan ini. Ladybug langsung membungkus si hiu dengan rumput laut. Hei, apa itu? Pergilah dari taman bermain kami. Si pembuat onar sudah diberi pelajaran. Kamu selamatkan kami lagi. Tidak ada yang boleh merusak kesenangan teman-temanku. Ambilah kuas. Bungkus kertas busa. Tambah strip mengkilap. Pasang roll pemintalnya. Pasang loopnya. Ikat kailnya. Terakhir pelampung. Siapa yang mau mancing? Tertangkaplah ikan besar dan kecil. Tidak berhasil. Sekali lagi. Ini dia. Hei, topiku. Hei, kamu mau buat masalah? Maaf, Pak. Aku tidak sengaja. Akanku tunjukkan keterampilan memancing. Digigit. Oh, tidak. Gurita. Sini ku bantu. Ya, upaya kedua akan berhasil. Kailnya menyelam ke kedalaman. Ups, tersangkut di rambut Ladybug. Tarik. Bantu aku. Alih-alih ikan, mereka menarik Putri Duyung ke atas. Siapa yang berani menggangguku? Oh, maafkan aku. Dilarang memancing di perairanku. Tolong, kamu mau kemana? Aku cuma ingin ngobrol. Ambil wadah plastik. Potong ujungnya. Ayo ubah teksturnya. Pink. Tentakel yang indah. Tambahkan benang mengkilap. Ubur-ubur transparan. Makhluk laut yang tidak biasa. Suatu saat nanti kekasihku pasti muncul. Hei, kamu mengawasiku? Oh, itu dia. Waktunya menyelam. Cat Noir terjun ke kedalaman. Oh, sayangku. Aku kehabisan udara. Kamu bukan Putri Duyung. Aku ada ide. Bagus, mari kita pergi. Tolong! Ini helm selam untukmu. Berhasil. Sekarang aku bisa menikmati kecantikanmu. Lain kali bawa peralatan selam. Pasangan itu akhirnya bersama. Lihat isi kotaknya. Penuh dengan bagian Lego. Ambil batu bata itu. Kuning. Tambah detail kamera. Lampu kilat. Lapisi dengan cat kuku transparan. Pasang lensanya. Warnai garisnya. Pasang lensanya. Kencangkan. Gantung di tali. Chloe berjalan di sekitar geladak mencari hiburan. Oh, mesin mainan. Ayo coba menangkan sesuatu. Tidak beruntung. Apa yang kamu jual? Peralatan terbaik. Pilihannya sulit. Aku akan ambil model yang kuat dengan lensa yang besar. Saatnya menguji perangkat. Pantomim berposelah. Bagus. Foto kelompok. Sangat. Siapa lagi? Kate Noir. Senyumlah. Dan siapa di sebelahnya? Putri duyung. Oh, lampu kilat. Aku harus kembali maaf. Apa maksudnya? Kamu di mana, sayang? Chloe terkejut. Kate Noir sedang jatuh cinta. Wow, aku terkejut. Kepik, kamu mau bantu? Terima kasih. Bentuk ikannya. Tambahkan warna. Gambarlah mata. Bintik lucu. Ekor. Potong siripnya. Ayo buat kumis. Puami Tiki menjadi ikan merah. Ini sangat ajaib. Ladybug bersiap untuk kencan. Aku harus bersiap. Mulai dari mana ya? Kawan, kamu tidak bisa dikenali. Kenapa bersedih? Aku mau merias wajah untuk kencan, tapi tidak tahu apapun. Tiki dan aku bisa membantu. Halo. Terima kasih. Puami dengan terampil mengambil kuas. Beberapa gerakan dan riasan siap. Tidak terlihat. Wow. Tas mana yang mau kamu pakai? Hmm, keduanya bagus. Yang ini saja, aku siap. Nah, tidak perlu cemas, kan? Aku tidak akan bisa tanpamu. Gurita mengambil detailnya. Potong atasnya. Tambahkan nanik. Tempat lilin yang indah. Gurita, tolong. Kerja bagus. Petesan lilin. Sungguh. Tempat lilin perunggu antik menambah kenyamanan. Kat Noir menyiapkan kencan kejutan. Dekorasi siap. Makanan sudah dipesan? Semua berjalan sesuai rencana. Hampir. Lilin tidak akan menyala di bawah air. Oh, tidak. Ini di luar kendali. Mejanya mulai mengapung. Oh, semuanya berantakan. Gurita datang membantu. Terima kasih. Ikat jangkarnya. Oh, phew. Selesai. Halo, sayang. Ladybug, senang sekali melihatmu. Aku juga begitu, sayangku. Mereka menikmati pikniknya. Kencannya berhasil. Olaf, bantu pecahkan esnya. Bagus sekali. Berhasil. Ambil tas kecil. Isi dengan es batu. Masukkan ke lemari pendingin. Es akan menyejukkan di cuaca panas. Chloe membuka matanya. Ada dokter membawa kompres es. Sepertinya kamu kepanasan. Ayo berikan es. Mana Ladybaksi Putri Duyung? Tenang saja. Aku perlu periksa tekanan darah dan suhu. Aku melihat seluruh dunia bawah laut. Chloe, bagaimana? Kami khawatir. Kawan-kawan. Oh, bukan Putri Duyung. Penglihatan yang aneh. Gadis itu di taman sambil membaca. Ayo kunjungi Lalilu. Cocokkan referensinya. Wajah baru. Gadis pirang dengan kuncir kuda yang tebal. Jaket kuning. Sabuk mengkilap. Breger Chloe senang menjadi yang pertama dalam segala hal. Seorang siswa baru tiba di kelas. Si populer Adrian. Aku duduk di mana ya? Oh, itu kosong. Kursi ini kosong? Tentu. Senang bertemu. Aku Adrian. Aku Marinette. Apa yang sedang mereka bicarakan? Hei, kamu. Kamu sudah dengarkan tentang aku? Maaf. Senang bertemu. Aku dan Marinette sedang ngobrol. Maaf. Kamu menghalangi. Marinette yang menyebalkan. Akanku bantu. Tenanglah. Terima kasih. Kamu baik. Ayo makan bersama. Itu sudah keterlaluan. Pilih boneka bayi. Gadis yang lucu. Warna lebah. Celemek lembut. Holland adalah kuami yang setia dari Ratu Lebah. Chloe menelpon temannya. Bayangkan saja. Dia bahkan tidak melihatku. Kuami mengamati dari pohon. Ini kesempatanku. Halo? Mau berteman denganku? Hei, pergilah. Berhenti mengikuti aku. Pemilik keras kepala yang pernah aku temui. Rasanya ada yang aneh. Aku dapat kekuatan super. Tapi apa ini? Kamu mencakarku. Dia tidak bergerak. Aku bisa menghentikan waktu. Wow, toplesnya banyak. Ambil satu. Hiasi dengan stiker inisial. Pasang pegangan yang nyaman. Aksesori bergaya dan imut. Adrian mengulas kembali catatannya. Halo, dari tadi aku mencarimu. Oh, Marinette. Senang bertemu. Mungkin ini aneh, tapi aku buat hadiah untukmu. Sebuah shell? Bagus, cocok untukmu. Terima kasih. Itu murahan. Tunggu pembalasanku. Waktu berhenti. Dia membuat shell untuknya. Adrian akan jadi milikku. Oh, apa yang terjadi? Adrian, kamu di mana? Teman-teman, Adrian kenapa? Tulis cara menyelamatkannya. Dia dalam masalah. Vicky. Aku di sini. Ada misi? Iya, kita harus selamatkan, Adrian. Gambar polkadot hitam. Wow. Wajahnya dibalik topeng pahlawan super. Masukkan koin ke mesin. Sebuah bola keluar. Lukis belahannya. Gulung talinya. Yo-yo. Ladybug menguasai dengan sempurna. Sekarang yang ada di hadapan kita bukan hanya anak sekolah. Pahlawan super Ladybug segera mencari orang yang hilang. Kalian melihat, Adrian? Mereka semua membeku. Ada apa? Apa? Ini kan rumahnya Chloe. Intip lewat jendela. Sekarang kamu adalah tawananku. Tenanglah dan kamu akan menyadari kalau aku yang terbaik. Jangan lakukan ini. Siapa yang akan menghentikanku? Aku akan tidur. Oh, melelahkan. Adrian, kamu tidak apa-apa? Tunggu, kamu siapa? Tidak ada waktu menjelaskannya. Kurungannya terkunci. Mana kuncinya? Ah, itu dia. Hati-hati agar tidak membangunkannya. Ambil sedotan. Masukkan sedotan kecil. Sepotong Lego akan berguna. Pasang alat pancingnya. Tiki buat pola kepik. Gulung tali pancing. Pancing peluang super sudah siap. Curi kuncinya saat si jahat sedang tidur. Hati-hati. Ups, hampir saja dia bangun. Kuncinya tidak mau lepas. Rencana B. Pakai yoyoku. Lucky charm. Alat pancing? Bagaimana memakainya? Aquarium? Tidak, bukan itu. Aha, aku tahu. Kita kaitkan seperti ini. Yay, dapat kuncinya. Sekarang kamu bebas. Hore, kamu penyelamatku. Bukan masalah. Apa yang kamu lakukan? Lari! Kalian tidak akan bisa kabur. Kamu mau bertarung? Ayo bertarung. Serahkan Adrianku. Mereka terganggu oleh suara bising. Visi-misi raksasa ingin menghancurkan Paris. Oh, monster. Yuh, flag. Aku di sini. Bagus, cepat. Berubah jadi Cat Noir. Ganti pakaiannya. Kostum pahlawan super. Buat sabuk. Buat topeng. Ekor kucing. Dan sebuah tongkat perak. Cat Noir kembali beraksi. Tinggalkan kota ini. Atau berurusan dengan kami. Apa? Siapa pria itu? Baiklah, tangan ini tanpa aku. Ladybug dan Cat Noir bersatu melawan kejahatan. Kupu-kupu hingga di pohon. Ayo tangkap satu. Hapus polanya. Morticia mengubah sayap menjadi hitam. Akuma berkilau dengan aura kejahatan. Apa kekuatan mereka? Tantangan menanti pahlawan super kita. Monster itu marah. Rasakan ini. Ladybug, bantu aku. Rasakan kekuatan Nyoyoku. Tidak apa-apa. Iya, kenanglah. Oke, baiklah. Aku akan bantu. Hentikan waktunya. Monster itu membeku. Aku menahannya. Giliran kalian. Lakukan. Para pahlawan super mengalahkan penjahat. Ah, Akuma Hitam keluar. Gadis kecil muncul. Oh, ada apa denganku? Di mana aku? Tiga pahlawan kita tidak terkalahkan. Tikar sushi akan berguna. Silangkan tongkatnya. Pasang rodanya. Buat bingkai pakai tusuk sate. Warnai biru. Tandu ambulans sudah siap. Kita berhasil. Wuhu. Iya, kita hebat. Ah, aku lelah. Ada apa dengannya? Dia terlalu bersemangat. Dia butuh dokter. Telepon rumah sakit. Ambulans pun segera tiba. Di mana pasiennya? Ini, gadis ini. Nafasnya normal. Tapi perlu istirahat di rumah sakit. Ladybug langsung dibawa ambulans ke rumah sakit. Selanjutnya bagaimana? Ambil kertas busa. Bagi jadi potongan segitiga. Olesi kuning telur. Masukkan ke oven. Selesai. Crossan renyah. Sarapan lezat dan menggugah selera. Marinette memulihkan diri di klinik Lalilu. Ini akan jadi kejutan. Marinette, apa kabar? Kami bawa sarapan. Oh, teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih ya. Oh, lihat. Pertarungan kita dengan monster ada di berita. Keren. Kita selebritis. Bagus. Ayo, Tos. Mereka jadi tim hebat dalam perang melawan kejahatan. Ayo, cat putih sepatunya. Warnai solnya. Ada apa di dalam telur kinder? Roda. Tempelkan ke solnya. Jiplaklah pola. Hiasi dengan rendah. Lalu, tambahkan pita. Celemek lucu dan sepatu roda. Cat dan Hello Kitty sedang berkencan romantis. Angela sebagai pramu saji. Kalian sudah putuskan mau pesan apa? Iya, dua susu kocok. Oke. Sebentar ya. Ini pesanannya. Terima kasih. Halo. Halo, Nona. Hai. Mau pesan apa? Marinette, kamu yang pesan. Aku mau yang manis. Kue stroberi dengan lapisan gula. Selamat makan. Oh, kamu baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Kamu pria yang sangat baik. Apakah ini cinta? Adrian, ada apa ini? Sepertinya telah terjadi cinta segitiga. Pilihlah bahannya. Kardus. Tempatkan hati. Potonglah. Buat dua bentuk. Bungkus. Buatlah lubang. Kertas usang. Wow. Rakit jadi buku. Pilih dekorasi. Sudut tempa. Oleskan tetesan lem panas. Warnai bingkai dengan emas. Kita perlu wadah. Botol kucing dengan slime. Isi botolnya. Tambahkan label. Berikutnya benang. Wali penyihir. Ubah warnanya. Ramuan misterius sedang diseduh. Ini perlengkapan peramal. Siapa yang akan gunakan sihir? Miranda menjalankan toko sihir. Siapa yang ingin tahu nasib mereka? Marinette dan Tom berlari masuk. Mereka panik. Ada apa dengan kalian? Adrian dan Angela. Mereka harus dipisahkan. Itu adalah keahlianku. Aku bisa bantu. Kita akan menyeduh ramuan ajaib. Glenem, Venem, Elephantum. Oh, baiklah. Kemana Tom pergi? Tom berubah menjadi anak kucing. Ups, aku salah mantra. Maaf. Ayo coba lagi. Marinette? Apa seekor kepik? Salah lagi. Ada apa dengan mantra ku? Coba periksa. Semua orang diam di tempat. Sekarang pasti akan berhasil. Tapi Adrian dan Angela masih bersama. Kamu adalah penipu. Kamu adalah penipu. Tidak ada yang berubah. Dia pergi kemana? Kita ditipu. Gunting pola wadah ini. Lipat wadah kecil. Kita perlu salju styrofoam. Warnai dengan krayon ini. Hmm, popcorn. Isi wadahnya. Pasang taplak meja kotak-kotak. Keranjang dengan camilan. Dan karangan bunga untuk si dia. Adrian dan Angela sudah tiba di acara film malam. Sayang, bisa makan camilan? Tentu, akan kuatur semua. Terima kasih. Perlengkapan piknik yang sempurna. Hmm, popcorn. Persis yang kuinginkan. Kejutan. Bunga untukmu. Itu mereka. Pasangan sejoli. Kalian tidak boleh menikmati kencan. Rasakan ini. Oh, siapa yang melakukannya? Pasti ulah Joker dan Harley. Jangan khawatir, sayang. Kita dapat camilan tambahan. Hah? Apa? Lihat, ada ikan. Ups, salah mobil. Ups, saatnya kabut. Hei, apa yang terjadi? Lain kali kita nonton film di rumah saja. Oke. Ambil beberapa sedotan. Potong dan masukkan satu sama lain. Warnai perak. Ambil kertas busa glitter. Tambahkan penutup. Apa yang kita punya di sini? Ini cukup untuk lensa. Tempelkan. Hiasi dengan stiker Hello Kitty. Lepaskan tutupnya. Oleskan cat emas. Oleskan cat emas. Pasang tutup pada rantainya. Teropong memungkinkan kamu melihat objek dari jauh. Banyak hal yang menarik di taman hiburan ini. Adrian dan Angela jalan-jalan. Mau camilan manis? Ayo, beli es krim. Tom datang dengan rencana licik untuk memata-matai mereka. Kami mempunyai rasa yang terbaik. Terima kasih. Angela, ini dia. Terima kasih. Hei, mereka pergi ke mana? Aku kehilangan mereka. Kamu melihat sepasang kucing? Mereka baru pergi. Aku membutuhkan teropong. Oke. Oh, terima kasih. Ah, itu mereka. Dengan teropong ini, aku bisa melihat semuanya. Apakah ini rusak? Ini gelap. Oh, aku lupa melepas tutup lensanya. Saat Adrian ingin memeluk Angela, dia langsung terkena pukulan teropong. Adrian, kamu baik-baik saja. Sayang, semua ini sangat aneh. Yes. Ambil kawat pipi. Bungkus dengan kain bulu. Telinga putih dan pink. Pasang ke bando. Lalu ikatkan dua pita. Tambahkan bel. Bungkus dengan kain bulu. Celupkan ujungnya. Telinga dan ekor sudah siap. Adrian mencoba segalanya agar Angela terkesan. Saat Angela main ayunan, dia memainkan seksepon solo. Oh, kamu benar-benar berbakat. Buatlah keributan di halamanmu sendiri. Telinga muncul di balik pagar. Sayang, kamu melihatnya. Ada seseorang di sana. Rencana berhasil. Aku mengalihkan perhatian. Aneh, tidak ada orang. Rasakan ini. Mereka tidak bisa dengar. Aku akan menggantung seember slime dan mengalihkan perhatian. Aku sudah pasti melihatnya. Tiba-tiba tali bergerak. Oh, sayang. Tenanglah. Aku akan membantumu mencucinya. Rasakan itu. Tapi kejadian itu sama sekali tidak merusak kencan. Buka buku catatan. Aku suka lalilu. Tidak perlu pulpen. Buat totol-totol. Ini bahan untukmu. Apa itu? Skateboard? Tinggalkan kotaknya. Potong kelebihannya. Warnai merah. Lubangi satu hati. Sembunyikan sarung tangan. Tambahkan pita cantik. Dan jangan lupa kepiknya. Hati-hati dengan yang ini. Marinette sedang berpikir keras. Bagaimana bisa memberi Angela pelajaran? Dia itu menjengkelkan. Aku butuh rencana. Oh, aku ada ide. Aku akan buat kotak kejutan. Dan memanggil kurir untuk menghindari kecurigaan. Ada yang bisa aku bantu? Berikan ini pada Angela, si kucing. Baiklah. Hai. Kiriman untukmu. Aneh. Aku tidak pesan apa-apa. Coba lihat isinya. Oh. Lelucon yang menyebalkan. Ambil lembaran kosong. Lalu perkuat dengan kertas busa. Ini rencana untuk memenangkan hati. Cat ulang stiknya. Oh, kuda-kuda usang. Kuarnai dengan kuas ini. Tambahkan jarum. Pasang benang seperti ini. Rencana akan berhasil. Adrian melakukan panggilan video Angela. Oh, aku jatuh cinta. Bagaimana kalau dia tidak mencintaiku? Inspirasiku, cintaku. Aku butuh rencana. Adrian merakit kuda-kuda dengan skema. Oh, yeah. Kita sama-sama kucing. Jadi menyukai hal yang sama. Aku akan bertindak. Tom menyelinap ke dalam rumah. Oh, itu yang dia rencanakan. Akanku ubah rencananya Adrian. Mengingatkan dia siapa cinta sejatinya. Ambilah tutup plastik. Bungkus dengan kertas gelombang. Lilin. Hijau muda. Dasarnya sudah siap. Bunga yang sangat lembut. Susun rangkaian bunga ini. Tambahkan kerutan. Dan pita bertontol. Buket yang menawan akan membuat gadis itu senang. Marinette sedang santai sambil membaca di taman. Oh, dia. Sudah ada di sini. Aku lupa membawa hadiah. Belilah buket bunga. Pacarku sangat suka kepik. Ini pilihan yang sempurna. Hooray, terima kasih. Akanku taruh kejutannya di sini. Wow, bunga. Ini sangat cantik. Kamu menyukainya ya? Hubungan mereka sudah mencapai tingkat yang baru. Bentuklah roti panggang. Bentuk hati juga di tengah. Tambahkan tekstur. Kerak yang renyah. Lilin, kuning, dan putih. Telur ceplok bentuk hati. Sangat imut. Taruh di atas piring. Gulunglah beberapa sosis. Sarapan romantis sudah siap. Angela sedang mencari jepit rambut. Oh, ini foto Tom. Bagaimana aku bisa melupakannya? Aku harus menebus kesalahan. Kubuatkan sarapan sebagai tanda perdamaian. Kuharap dia memaafkanku. Tom masih tertidur. Selamat pagi, sayang. Angela, apakah ini mimpi? Sarapan di tempat tidur untukmu. Maaf ya, selama ini aku aneh. Yang penting kita bersama-sama. Hmm, ini lezat. Dan semuanya kembali berbahagia.